Ini tuh cocok gak sih sebenernya sama pekerjaan ini? Dikit-dikit tuh sehat mental atau enggak, dikit-dikit resign gitu. Kita mau ngomongin pekerjaan dari sisi finansial kah? Atau dari sisi psikologis kah? Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di broadcast podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Usia 30-an kerap kali dianggap sebagai periode di mana seseorang seharusnya sudah mencapai stabilitas dalam karir. Tapi tidak sedikit yang justru dihadapkan dengan kebingungan, ketidakpuasan, bahkan keraguan terhadap karir yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Apakah ini yang benar-benar diinginkan? Kira-kira terlambat gak sih untuk berubah karir di usia 30-an? Lalu bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Apakah ini yang dinamakan krisis karir? Simak obrolan saya dengan praktisi psikologi dan juga talent mapping. Ini dia bersama Aninda. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Maninda, terima kasih sudah mongkir di broadcast. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat bisnis yang mungkin sedang mengalami dilema di karirnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, krisis karir ini apa sih Mbak Ninda? Krisis karir ini sebenarnya adalah sebuah momen di mana kita mulai merasa kalau ada sesuatu yang perlu kita selesaikan dari sisi karir kita. Biasanya ada tanda yang paling besar adalah ketika kita merasa perlu ada perubahan besar di dalam karir kita. Either misalkan kita pengen resign, atau kita perlu adanya switch karir di situ. Nah ini sebenarnya tanda utama dari karir itu sendiri tadi ya, krisis karir itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal krisis karir, itu sebenarnya kenapa sih kok bisa muncul nih yang perubahan tadi, rasa pengen perubahan besar itu. Pertama itu karena adanya rasa sudah tidak lagi termotivasi, yang kedua adanya juga rasa-rasa sudah tidak ter-challenge dengan pekerjaan yang ada. Nah biasanya kalau tadi yang tidak termotivasi itu, arahnya itu lebih ke yang misalnya kita merasa kalau pekerjaan yang sekarang itu cocok nggak sih sebenarnya buat kita. Jadi demot, demotivasi gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tidak ter-challenge, itu artinya biasanya kita merasa sudah jago, tanda kutip, sama pekerjaan kita yang sekarang. Jadi kok kayaknya nggak ada lagi yang bisa kita pelajari gitu, arahnya ke situ. Yang keduanya membuat kita jadi sulit untuk fulfill nih sama pekerjaan yang ada. Kok kayaknya pekerjaan sekarang itu sudah tidak bisa mengisi diri kita ya sebagai manusia lagi gitu. Nah itu sebenarnya yang dikatakan sebagai krisis karir gitu. Jadi ada perubahan yang besar yang ingin kita capai sebenarnya dari pekerjaan kita itu. Pada akhirnya mungkin rasa bosen menjalani rutinitas aja kali ya, yang mungkin tadinya awal-awal masuk kerja tempat baru, Wah seru nih day by day-nya. Ada euforianya gitu ya. Sampai euforia itu menurun, disitulah rentan. Betul, benar. Nah ada dua hal yang membedakan sebenarnya antara apakah kita ini mengalami krisis karir atau hanya lagi nggak puas aja sama pekerjaan kita. Nah kalau yang berhubungan dengan kepuasan kita terkait pekerjaan, biasanya nih kita akan merasa ingin memperbaiki sesuatu dari pekerjaan kita. Karena kita ngerasa nggak puas, oke yang nggak puas itu di area mana aja. Kita ngecek itu dulu terus kita mau memperbaiki hal itu. Contoh nih misalkan kayak kita ngerasa nggak puas sama tim kita. Terus kita berusaha kayak gimana caranya untuk nge-blend nih sama tim kita lagi. Atau misalkan, oke aku harus memimpin tim ini tapi tidak mengintimidasi gimana caranya ya. Ada yang kita perbaiki gitu. Atau misalkan kita ngerasa kayak at the end of the day kok kerjaan kita tuh lumpuk banget gitu ya. Apakah ada salah strategi nih di awal gitu. Kurang satset kah saya atau kurang multitasking kah saya gitu. Nah itu sebenarnya yang perlu kita akhirnya selesaikan gitu. Kalau ngomongin soal puas nggak puas. Tapi kalau udah ngomongin soal tadi ya krisis karir ini. Dia arahnya tuh lebih akhirnya dia mempertanyakan ke dirinya dia sendiri gitu. Ini tuh cocok nggak sih sebenarnya saya sama pekerjaan ini. Saya tuh qualified nggak sih disini. Saya tuh bisa belajar lebih nggak sih kalau saya keluar dari pekerjaan ini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan lebih ke self-nya sih sebenarnya gitu. Karena gini jeng kalau kita ngomongin soal pekerjaan gitu ya. Sebenarnya tuh pekerjaan tuh perlu kita bagi dua gitu. Kita mau ngomongin pekerjaan dari sisi finansial kah? Atau dari sisi psikologis kah? Ini dua hal yang sangat berbeda dan perlu kita kasih tembok pemisah lah gitu ibaratnya. Jadi kalau lagi ngomongin psikologi, kesampingkan dulu soal finansial ya? Karena itu akhirnya kalau kita campurin susah banget untuk akhirnya nyambung gitu. Walaupun ternyata mereka berdua tuh berkesinambungan. Contoh nih misalkan kalau ngomongin soal finansial, pekerjaan secara finansial. Ya berarti kan kita akan mengerjakan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan kita gitu kan. Ibaratnya kalau kata orang zaman dulu tuh selama halal, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala di jalanin deh gitu ya kan. Kalau kata orang zaman dulu nih. Nah tapi kalau kita ngomongin soal pekerjaan yang ada hubungannya sama psikologis, itu lebih ke kesehatan mental kita. Lebih deep gitu loh dibandingin hanya sekedar finansial aja yang tertutup gitu. Kita bakalan mikir kayak pekerjaan ini tuh sesuai gak sih sama passion kita? Potensi kita ada di situ atau enggak sih? Ketika kita mengerjakan hal ini, kita fulfill enggak? Kita bisa mengaktualisasikan diri kita enggak gitu. Makanya dibilang kalau ini akhirnya berhubungan dengan kesehatan mental kita. Walaupun pada akhirnya kalau sekarang kita dengar, orang tuh kadang sedikit-sedikit ngomong, Ah orang tuh gampang banget nyerah, dikit-dikit tuh sehat mental atau enggak, dikit-dikit resign gitu. Tapi coba yuk kita lihat. Kita tuh kalau udah usia 30-an, berarti kita sudah bekerja katakan 8-10 tahun. Iya betul. Di pekerjaan yang sama. Betul. Oke, misalkan walaupun job desknya enggak itu, tapi main jobnya mirip-mirip lah ya gitu. Selama 8-10 tahun. Coba bayangkan, kita misalkan bekerja sampai usia 60 tahun. Berarti masih ada 30 tahun lagi, kita akan mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja sebenarnya. Bagaimana akhirnya mental kita nih? Bisa enggak kita proses selama 30 tahun ke depan? Atau kita akhirnya ngerasa kayak, aduh sebenarnya udah capek banget ya gitu. Nah itu sebenarnya yang perlu kita akhirnya lihat gitu. Karena kalau menurutku, kalau orang ngomongin soal menyerah, itu artinya belum ada perjuangannya. Katakan baru 1 bulan, 2 bulan, ah udah aku enggak bisa gitu kan. Tapi ini kan udah 8-10 tahun ya gitu kan. Apa enggak kasih ya nama diri sendiri? Betul, apakah masih mau begini terus? Nah itu sebenarnya yang perlu akhirnya kita cari nih solusinya apa sih. Karena kalau dari berdasarkan surveinya American Psychological Association nih, aku baca kemarin di tahun 2023, itu memang 77% pekerja melaporkan mengalami stres terkait pekerjaan. Dengan ya mungkin alasannya berbagai macam ya, cuman 77% itu angka yang besar. Mungkin riset ini akan berbeda lagi kalau di Indonesia kita enggak tahu ya. Nanti kita cari tahu ya sobat bisnis ya, riset di Indonesia seperti apa. Tapi ini membuktikan kalau memang pekerjaan ini kan satu sisi kita butuh, tapi kesehatan mental itu juga penting. Penting, karena kalau kitanya tidak happy menjalaninya, produktivitas kan juga tidak bisa diseimbangkan gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan juga mungkin bisa mewakili sobat bisnis. Ini tanda-tandanya kalau kita lagi mengalami krisis karir nih, boleh dielaborasikan lagi enggak? Misalnya terkadang ada yang cuma momen dalam artian, aduh gue sama atasan, gue kurang serik lagi. Aduh gue suka si job desk ini, tapi kalau udah di bagian tertentu gue males banget lagi gitu. Mungkin tanda-tanda krisis karir yang enggak enggak, gue harus resign. Gue mau ngejar passion nih. Tandanya adalah ketika kita sudah mulai mempertanyakan pekerjaan ini sebenarnya. Mempertanyakan yang berhubungan dengan self kita ya. Bukan kerjaannya ya? Bukan kerjaannya, tapi kitanya. Kita bisa mengaktualisasikan diri kita enggak? Kita qualified enggak? Dan itu terjadi terus menerus gitu ya. Katakanlah dalam waktu 8 sampai 10 tahun, itu sebenarnya udah berasa nih dari awal gitu. Tapi kita kayak masih denial, oh enggak lah baru juga setahun misalnya. Ayo tahan-tahan dulu gitu. Karena sebenarnya gini, kalau ngomongin soal krisis karir, itu sebenarnya kita ngomongin tentang bagaimana kita memilih first job kita. Which is 30 tahunan ini nih. Itu tuh diawali dari usia kita 20 tahunan kemarin. Aku selalu pernah bilang ke adikku sendiri Mbak Ninda, kamu pilih kerjaan yang pertama tuh benar-benar pikirin deh. Karena first job akan mempengaruhi your whole career. Ya, benar. Apakah ini yang akan melanjutkan hidup kamu terus ke depannya? Atau akan memberhentikan hidup kamu gitu? Maksudnya kayak, oke deh aku udah enggak bisa lanjut lagi gitu kan. Kalau misalkan ternyata salah pilih gitu. Apalagi kan kalau di masyarakat kita ya, begitu lulus kuliah, pasti ditanyanya, kamu udah diterima kerja di mana? Betul. Nah, akhirnya membuat, atau misalkan mungkin ada orang tua-orang tua yang ketika kamu udah lulus, ayah sama mama udah enggak biayain kamu lagi ya. Mau enggak mau akhirnya cari pekerjaan sendiri. Yang akhirnya membuat kita tuh kayak, kita apply ke banyak tempat. Yang penting kerja. Yang mana yang duluan ngerespon, itu yang aku ambil. Benar. Yang penting lagi-lagi kerja. Iya, kerja gitu. Karena kan orientasi kita ke finansialnya, bukan ke psikologis kita. Bahkan mungkin kita enggak kepikiran, ini enggak sesuai passion. Atau kayaknya aku sebenarnya enggak suka, oh ya itu urusan yang nanti deh. Nah, urusan nanti itu yang akhirnya jadi krisis karir. Gitu. Akhirnya, begitu sudah dijalani bertahun-tahun. Kok kayaknya. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Termasuk ketika pertanyaannya tuh sekitar kayak ini nih. Kadang kan kita suka membanding-bandingkan ya. Effort yang kita lakukan dengan pendapatan yang kita terima tuh sebenarnya, worth it-nya sih. Itu juga termasuk tuh. Itu biasanya kalau sudah berkeluarga tuh. Iya, betul. Udah mulai berasal. Ya, 30 tahun aja kan biasanya udah berkeluarga ya. Udah mulai berasal tuh kayak saya bangun pagi, oke perjuangan ke kantor. Kayak gimana selama di kantor itu tekanannya seperti apa. Pulang ke rumah juga perjuangan lagi gitu ya. Sampai rumah istirahat segala macam. Berapa sih waktu yang bisa saya pakai untuk istirahat? Dan itu dikali 5 hari dalam seminggu, dikali dalam sebulan. Tidak. Iya kan. Kira-kira worth it enggak sih gitu. Nah, itu ya sebenarnya salah satu dari tanda-tanda si krisis karir tadi. Kalau misalnya semua sudah checklist gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tentang diri sendiri, udah mengalami krisis karir, gue tuh qualified enggak sih gitu. Akhirnya, apa namanya, ditemukanlah kesimpulan bahwa oke, gue ganti deh gitu. Gue karir shifting deh gitu. Itu kan sebuah keputusan besar. Betul. Apa saja yang harus dipertimbangkan ketika, oke gue ganti karir. Oke. Jadi yang pertama, kita tuh perlu banget untuk true to ourself dulu sebenarnya. Ya, kita harus jujur dulu gitu. Karena kalau misalkan kita masih denial, masih kayak, enggak apa-apa deh gitu. Itu nanti enggak apa-apanya, itu beneran enggak apa-apa atau akan jadi apa-apa gitu kan. Itu yang pertama. Jadi nanti, karena sebenarnya kita akan memilih antara dua path gitu. Path yang pertama adalah kita mengikuti terus karir ini sampai akhir hayat. gitu ya ibaratnya. Atau kita selesai sekarang, tapi kita mencari lagi hal baru atau switch karir tadi gitu ya. Nah, ini yang tadi Ajeng tanyakan tuh sebenarnya ini. Nah, ketika kita switch karir, itu sebenarnya kita harus bikin strateginya juga. Enggak bisa nih kayak, yaudah aku switch karir. Aku resign dulu, terus aku mau switch karir tanpa kita bikin strateginya. Nanti kita tuh mau ngapain aja gitu. Ini aku potong dulu sedikit. Switch karir di sini maksudnya adalah ganti main job-nya gitu kan. Main job ya. Tapi kalau resign ganti perusahaan, tapi masih dengan profesi yang sama, apakah itu switch karir? Enggak. Enggak. Ini yang totally different? Iya, totally different. Akhirnya karena dia merasa ini bukan jalan saya gitu. Katakanlah misalkan tadinya dia suatu pekerjaan A gitu ya. Terus ternyata kok kayaknya bukan saya banget. Saya mau ganti dia ke pekerjaan B gitu. Yang bener-bener totally different sama si pekerjaan A. Nah, itu sih switch karir itu. Oke, oke. Nah, ketika misalkan dia akhirnya bikin gitu ya strateginya apa aja. Yang pertama itu harus bikin dulu set plan-nya gitu. Jadi sebelum dia akhirnya resign, dia perlu untuk cari tahu dulu nih pekerjaan apa yang sekiranya cocok buat saya gitu. Bisa dengan misalkan ikut workshop. Atau misalkan dia agak tertarik sama pekerjaan temennya yang kayaknya lebih menarik ini gitu ya. Mungkin bisa tanya-tanya gitu. Dari POV temennya ini seperti apa sih gitu. Pokoknya cari tahu dulu set plan-nya itu sebenarnya seperti apa. Atau misalkan mau coba ke psikolog dulu deh gitu kan. Sebenarnya kan ke psikolog kan bukan suatu hal yang tabu ya. Jadi memang yaudah kalau misalkan kita merasa perlu overcome sama apa yang kita rasakan, silahkan ke psikolog gitu. Yang kedua adalah set timenya. Mau berapa lama nih, ibaratnya kalau bahasa ininya, nganggur gitu lah ya. Mau berapa lama kita nganggurnya gitu. Karena kalau misalkan udah nganggur setelah bekerja yang amat sangat capek selama 10 tahun itu. Pasti rasanya tuh enak banget dong. Ibaratnya kayak, ini yang ku idam-idamkan. Tapi takutnya terlalu nyaman. Betul, terlalu nyaman. Akhirnya malah jadi bahaya buat kita. Dan yang ketiga adalah kita harus lihat nih pendapatan kita selama kita enggak kerja gitu. Kita bisa menutupi kebutuhan kita sehari-hari itu dari mana. Apakah kita ada side hustle atau kita ngambilin dari tabungan segala macem. Itu kita perlu untuk cek dulu. Makanya perlu bikin set plan-nya yang jelas banget, set timing-nya yang jelas banget. Dan kita perlu agak saklek sama diri kita di bagian itu. Waduh, kalau enggak sih. Terutama bagian nganggur dulu itu ya. Betul, apalagi kalau misalkan laki-laki gitu ya sebagai pencari nafkah. Kalau misalnya dia akhirnya ngerasa, aduh enggak bisa nih gitu. Berarti dia harus benar-benar set plan-nya yang jelas banget gitu. Idealnya berapa lama tuh untuk nanggur dulu deh baru cari kerja lagi? Sebenarnya kalau dilihat dari data yang ada itu rata-rata itu 3 bulan. 6 bulan itu udah lama banget gitu ibaratnya. Tanpa dia mengerjakan suatu pekerjaan yang jelas gitu ya. Kalau misalkan masih ada side hustle biasanya masih bisa bertahan. Karena apalagi kalau itungannya finansial gitu kan. Ya masih bisa kok gitu. Tapi kalau misalkan memang idealnya itu di 3 bulan. Switch karir ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri ketika bagian mencari pekerjanya. Betul, enggak boleh salah ya. Enggak boleh salah. Dan itu berarti itungannya kita tidak berpengalaman ya? Apa gimana ya? Berarti kan mulai lagi dari awal. Jadi itungannya kalau dari berdasarkan hirarkinya gitu ya. Kita mulai lagi dari awal sebenarnya gitu. Makanya mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak aduh sayang banget. Saya udah pendapatan sekian berarti saya harus mulai lagi dari awal. Makanya itu tadi balik lagi. Ini mau kebutuhan mana nih yang ibaratnya tanda kutip dimenangin gitu. Mau finansialkah atau mau psikologisnya dia. Bener lagi. Bener-bener harus dipisahin. Betul, enggak bisa. Kalau mau digabung ya berarti salah satunya harus ada yang ibaratnya lebih menang gitu dibandingin satunya. Iya, karena kalau secara logika juga ini sih kayaknya ya Bu ya. Mau gaji gede tapi harus siap juga dengan tekanan pekerjaan yang besar. Nah disitu kan kita ngalahin psikologi ya. Psikologi sih ya. Apakah dari situ harus ada, aku ke psikolog mulu kah? Apakah tiap bulan gitu kan? Itu harus dipertimbangan juga sebenarnya gitu. Berat sih itu. Maksudnya ini buat sobat bisnis yang sedang mengalami dilema itu ya. Sudah di tahap nanya ke diri sendiri, gue tuh cocok enggak sih di sini? Gue mau sampai kapan seperti ini? Akan berkembang enggak? Itu yang bertanya-tanya itu ya. Nah coba mungkin bisa konsul sama karir coach ya. Iya betul. Kalau ke karir coach gitu, Mbak Ninda biasanya apa yang banyak dikeluhkan? Oke. Biasanya, ini kan kebetulan saya kan juga praktisi talent mapping gitu ya. Talent mapping itu sebenarnya adalah sebuah tools kita untuk mengetahui minat bakat kita sebenarnya di mana. Jadi potensi kita sebenarnya apa. Jadi bisa dibilang ya karir coach juga jatuhnya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan banyak yang bertanya ke saya tuh biasanya lebih ke arah, Kenapa ya kak? Kok aku tuh kayaknya enggak nyaman sama pekerjaan ini? Tapi aku harus ngejalanin ini terus setiap hari? Ini tuh sebenarnya bahaya enggak sih buat aku? Atau misalkan waktu itu pernah ada yang dia tuh sekolah kedokteran, dia ngerasa berat banget setiap harinya. Nah kalau di talent mapping itu kita bisa lihat bakat-bakat kita, potensi kita tuh apa aja. Even misalkan kayak menolong orang tuh ada bakatnya. Empati ada bakatnya. Nah ternyata yang lagi sekolah dokter ini, dia empati dan kemampuan dia menolong orang tuh di bawah kecil. Jadi makanya dia ngerasa kayak ini tuh berat banget buat saya setiap hari gitu. Jadi potensinya tuh ketahuan kalau dari talent mapping. Terus udah gitu, passionnya di mana itu udah kelihatan. Terus pola kerja yang seperti apa yang cocok buat dia itu juga kelihatan. Apakah misalkan dia ternyata lebih cocok kalau di depan mesin, atau di depan layar gitu. Nggak bisa tuh yang ketemu sama orang, nggak terlalu luas orangnya. Atau misalnya ada orang yang dia tuh bisa bertim, ada yang harus kerja sendiri. Itu juga kelihatan di talent mapping. Even kalau misalkan sekarang kan banyak banget, aku pengen jadi content creator. Aku pengen jadi entrepreneur misalnya gitu. Karena ngeliat orang kok kayaknya gampang banget bikin usaha terus sukses. Itu bisa kelihatan dari talent mapping. Jadi kelihatan nih bakatnya dia ada nggak sih di content creator? Dia ada nggak bakatnya di entrepreneur? Kan jangan sampai udah modal gede, ternyata nggak ada bakatnya juga di situ. Ini ngomong-ngomong soal talent mapping ini, pernah ada satu klien aku. Dia ini Gen Z kebetulan, terus bekerja di salah satu agency, sekitar tiga bulanan gitu. Terus dia bilang kalau dia tuh ngerasa nggak nyaman sama agency-nya dia, karena terlalu banyak aturan. Oke. Nah, waktu itu akhirnya saya lihat dari hasil talent mapping-nya dia. Jadi talent mapping itu yang pertama, kan itu berurutan, bakatnya itu berurutan. Di urutan yang pertama itu dia tentang si responsibility. Jadi tanggung jawabnya dia tuh tinggi banget. biasanya orang-orang yang punya responsibility tinggi itu tuh nggak mau diatur. Jadi tuh pengennya kayak kalau kamu kasih tanggung jawab ke saya, ya kamu percaya sama saya, nggak usah banyak aturan. Dia nggak suka sama keadaan itu. Nah, terus udah gitu dia bilang sama aku kalau dia tuh pengen jadi content creator aja. Oke, aku lihat nih bakatnya. Hasilnya. Oh, ada. Bakatnya ada di situ. Terus aku tanya lagi sama dia, oke, so far udah pernah menjalani sebagai content creator atau nggak? Terus dia bilang, sebenarnya udah Kak, followers aku sekitar waktu itu 60 ribuan. Oke, lumayan. Terus aku lihat. Terus ternyata dia kontennya itu tentang traveling. Terus jadi, oh ya lumayan. fotonya bagus-bagus, memang videonya bagus-bagus gitu. Udah aja. Terus setelah itu dia ngabarin, beberapa hari setelah itu dia ngabarin kalau dia resign. Aku akhirnya resign Kak, kata dia gitu. Oh ya sudah gitu kan. Berarti mau diseriusin ini content creator-nya gitu. Selang dua minggu setelah itu, dia tiba-tiba muncul di Explore-ku. Followers-nya udah 100 lebih, 100 ribu lebih. Nah, di situ aku lihat emang engagement-nya bagus gitu ya. Enggak kalau misalkan berbeli atau enggak kan kelihatan ya. Ini engagement-nya bagus. Terus orang-orang juga pada komen segala macam, di-share-nya juga banyak. Terus aku tanya sama dia. Terus dia bilang, iya memang ternyata jalannya di sini. Dan ternyata memang lebih enakan begini Kak, dibandingin kantoran. Wah ternyata memang jalan hidup orang beda-beda. Sesuai dengan talent mapping-nya dia gitu. Nah, talent mapping ini berarti memang harus lewat tes atau sebersit kalau mungkin Mbak Ninda udah berpengalaman gitu ya. Cuma ngeliat sekilas dari hasil obrolan aja bisa lihat, bisa tahu. Ah, sudah harus dari tes sebenarnya. Harus dari tes. Walaupun kalau misalkan sekarang nih ngobrol-ngobrol gitu, biasanya udah kelihatan, oke ini orangnya begini. Ternyata pas di-check dihasil, bener kayak gini gitu. Biasanya udah mulai kayak gitu sih kalau aku ya. Cuma kalau biar lebih valid gitu, kita lihat dari hasil tesnya. Oke, kapan seseorang membutuhkan tes talent mapping? Ketika, yang tadi, ketika misalkan dia sudah mulai ada krisis karir di dalam dirinya dia, ngerasa kayak mulai mempertanyakan tentang dirinya dia, mulai nggak nyaman. Atau kayak tadi deh yang dia bilang, aku sebenarnya orang tua aku pengennya begini, tapi aku sebenarnya nggak mau. Nah, itu sebenarnya bisa juga dites di situ. Atau untuk anak-anak, biasanya sih untuk anak-anak SMA itu juga bisa. Supaya dia nggak salah jalan lah gitu ibaratnya. Atau orang-orang yang baru lulus. Baru lulus kuliah tuh kemarin juga ada tuh, dia kayak ngerasa kayak, aduh aku tuh pengen jadi dosen. Cuma aku tahu secara kemampuan, berpikir aku, aku kayaknya nggak mungkin jadi dosen gitu. Jadi apa ya kak kira-kira ya gitu. Dan ternyata di situ kelihatan, oh ya ternyata mungkin memang nggak terlalu suka yang mikir terlalu dalam gitu orangnya. Oke misalnya bisa dari sisi yang lainnya gitu. Nah, ini aku tiba-tiba ke terbesit ini, Mbak Ninda. Kayaknya kalau ngomongin krisis karir di usia 30-an, nggak cuma orang-orang yang dilema dalam pekerjaannya, tapi mungkin ini dialami juga oleh wanita yang baru melahirkan. Betul. Seorang ibu yang mungkin biasanya dia wanita karir, lalu melahirkan, punya anak, mau balik lagi tuh ada dilema juga di situ. Nah, ini sebenarnya juga banyak ibu-ibu yang akhirnya ikutan talent mapping, ini adalah ibu-ibu yang anaknya mulai bersekolah, Jung. Gitu. Kalau misalkan dia baru punya baby, atau misalkan anak yang masih toddler, balita-balita gitu kan, mungkin kan masih harus bener-bener ngeliatin anaknya terus gitu ya. Nah, ketika anaknya udah sekolah, katakanlah SD, terus waktunya tuh makin panjang gitu loh ibunya, bisa ngapain ya aku ya, tapi mau balik kantor lagi kayaknya nggak mungkin. Nah, itu banyak banget yang akhirnya menggali lewat talent mapping ini. Kemarin tuh ada yang dia akhirnya jadi virtual assistant. Itu banyak banget. Ikelannya ada mulu tuh. Iya, bener. Akhirnya ada yang jadi virtual assistant, terus ada lagi yang akhirnya pengen bikin usaha, ternyata pas dicek, oh ternyata cocok nih bakat bikin usahanya ada gitu. Yang seperti itu, yang akhirnya dia jadi, oh bisa ya ternyata aku melakukan ini, aku bisa melakukan itu walaupun aku di rumah aja gitu. Itu salah satu gunanya sebenarnya dari talent mapping ini. Soalnya ini sering dialami juga sama teman-teman kok akhirnya, yang udah punya anak gitu kan, anak satu galau-galau-galau, lo hamil lagi, ngurus-ngurus-ngurus, makin lama tuh jangka langgurnya kan. Nah, disitu tuh, apa yang sebaiknya dilakukan sama para ibu ini, yang dulunya wanita karir, ingin kembali berkarir gitu. Ingin berdaya lagi gitu ya, kalau bahasanya mereka nih gitu. Sebenarnya kalau menurut aku yang pertama kali kita lihat adalah kita perlu realistis dulu, dengan keadaan yang kita hadapi. Oke, ketika misalkan anak memang masih kecil banget, dan gak memungkinkan untuk kita keluar rumah, atau bekerja yang memang agak repot gitu ya, itu akan menyulitkan kita bahkan kalau misalnya kita harus keluar rumah gitu kan, malah jadi kontraproduktif gitu dari apa yang kita pengenin gitu. Nah, memang kita perlu sadar dulu posisi kita. Setelah itu, kalau misalkan memang ada suatu pekerjaan yang kita minati banget gitu ya, yang memang kita suka, passion kita di situ, boleh kita melakukannya. Tapi kalau misalkan gak ada, atau takut salah jalan, nah ini sebenarnya gunanya talent mapping, masuknya ke situ. Karena kan, jangan sampai nih udah waktunya, sedikit pisan gitu ya, terus udah gitu, salah pula gitu kan. Jadi lebih baik bener-bener dimanfaatin aja gitu. Dan itu banyak banget ibu-ibu sebenarnya, kalau talent mapping ini. Dan ada juga yang misalnya nih dia ngerasa, aduh untuk masuk ke pekerjaan saya itu susah banget. Ini ibu karir ya, dia udah punya anak, udah punya keluarga. Pekerjaan saya tuh susah banget masuknya. Jadi kalau saya mau ngelepas ini sayang banget sebenarnya. Dilema. Dilema gitu. Nah, akhirnya gimana ya gitu. Nah, itu kalau kayak yang seperti itu, pasti aku selalu bilang, untuk cari side hustle. Jadi walaupun misalkan memang gak terlalu, suka banget sama pekerjaannya, tapi buat masuk itu susah banget se-Indonesia loh, mau masuk situ misalnya. Oke, coba cari side hustle yang sekiranya cocok nih sama kamu. Jadi untuk nge-balance-in ya? Betul. Jadi, oke dari sisi finansial, masuknya ke pekerjaan yang utama. Dari sisi psikologisnya, masuknya dari side hustle-nya gitu. Itu yang saya lakukan. Iya. Betul. Itu yang saya lakukan. Mungkin buat sobat bisnis nih, dari Mbak Ninda, ada yang ingin disampaikan untuk sobat bisnis yang lagi merasa dilema. Galau gitu kan. Apa, kapan harus ke psikolog, kapan harus talent mapping. Mungkin boleh disampaikan. Pernah disini? Baik. Jadi, kalau kita sebenarnya mau mencari pekerjaan apa yang cocok untuk kita, itu adalah upaya kita untuk menemukan diri kita sendiri dulu. Potensi kita sendiri dulu sebenarnya seperti apa. Karena ketika kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan potensi kita, maka akan lebih sehat kita secara mental dan juga akan meminimalisir munculnya si krisis karir tadi. Nah, kalau misalkan dirasa memang kayaknya lagi krisis karir banget, lagi sulit banget, boleh untuk mengikuti talent mapping atau bisa juga kalau mau datang ke psikolog. Kalau misalnya merasa, aduh sangat berat nih. Kayaknya untuk cerita sama pasangan atau untuk cerita sama teman, itu kayaknya enggak enak deh. Itu boleh banget untuk datang ke psikolog karena ke psikolog itu enggak tabu teman-teman. Jadi boleh banget untuk datang ke psikolog. Nah, untuk talent mapping-nya sendiri sebenarnya bisa cek di Instagramku at aninda143 di situ ada link-nya, di bionya ada link-nya bisa di tap di situ. Oke, terima kasih Sama-sama. Sudah main-main ke broadcast. Semoga bisa bisa menjawab kedilemanya Sobat Bisnis. Ingat, kalau ngomongin krisis karir soal psikologi dan finansial, tolong dipisahkan. betul. Kalau mau ngingitin finansial, pasti sih di sini agak tertekan. Kalau misalnya di sini mau happy-happy, nah kadang-kadang rekening itu yang akan kena happy. Ya udah Sobat Bisnis, terima kasih sudah menyimak. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisnis. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow semua sosial media kita untuk update, berita-berita terupdate di Bisnis Indonesia. Saya Ajang Dinanti pamit. Bye-bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih.